Intro Teman-teman, siapa yang bilang bisnis itu mudah? Siapa yang bilang mengelola karyawan itu mudah? Dan siapa yang bilang meyakinkan customer itu mudah? Jika ada yang bilang, hey cari customer itu gampang, kelola karyawan gampang, membangun bisnis gampang, itu bukan berarti mereka sombong. Jika ada yang merasa bahwa membangun bisnis itu mudah, bukan berarti mereka bohong. Bisa jadi mereka sudah bertemu cara mengurai simpul kusutnya membangun sebuah bisnis. Bisa jadi mereka sudah banyak belajar, melakukan banyak kesalahan, melakukan banyak cara, menemukan banyak orang, dan jatuh bangun menemukan cara-cara yang terbaik. Meskipun cari karyawan sulit, meskipun bisnis harus ngirit, menyerah bukan pilihan. Guru saya pernah berkata, jangan percaya dengan apa yang kamu lihat, karena belum tentu apa yang kamu lihat, seindah warna aslinya. Jangan percaya karena Anda melihat orang berhasil, Anda bisa berhasil dengan mudah. Berapa banyak orang yang tidak bercerita tentang jerih payah mereka, tentang sulitnya perjuangan mereka, tentang berapa besar pengorbanan mereka. Kamu harus percaya pada apa yang belum kamu lihat, agar kamu bisa melakukan apa yang belum pernah kamu lakukan. Kamu harus melakukan apa yang orang tidak mau lakukan, agar kamu bisa mendapat apa yang orang lain impi-impihan. Apakah karena kamu melihat Jack Ma, Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, atau Bob Sadino sukses? Lalu ada orang terkaya di Indonesia sukses, artinya mereka tidak pernah mengalami kesulitan. Apakah orang sekelas Jack Ma mudah cari karyawan? Sama susahnya. Apakah perusahaan raksasa seperti McDonald mudah mendapat karyawan bagus? Sama beratnya. Bisnis kecil, bisnis besar, sulitnya sama. Perbedaannya, bisnis-bisnis besar, orang-orang besar, memikirkan hal-hal besar. Bukan membesarkan hal-hal kecil. Mereka mengatasi hal-hal kecil. Bukan menjadikan masalah kecil sebuah alasan untuk tidak berhasil. Yang dibahas, bukan kenapa saya susah cari karyawan. Tapi bagaimana agar saya bisa menemukan karyawan yang bagus dengan cara yang lebih baik. Yang dibahas, bukan bagaimana cara saya menemukan karyawan. Tapi bagaimana saya menjadi leader yang disukai banyak orang sehingga banyak orang yang akan merekomendasikan bekerja di bawah saya. Mereka tidak membahas mengapa omset saya turun. Tapi mereka membahas bagaimana saya bisa melayani customer lebih baik lagi. Bagaimana membuat customer ketagihan dengan pelayanan saya. Bagaimana customer bisa suka dengan apa yang saya jual. Teman, manusia tidak akan mendapat masalah melebihi kemampuannya. Tapi kalau kita menghadapi masalah yang sama, berulang-ulang, berkali-kali, silih berganti, tidak berubah. Artinya kemampuan kita belum bertambah. Untuk mengubah masalah kita, kemampuan kita harus berubah. Jangan berharap masalah kita berkurang. Berdoa lah agar Tuhan memuatkan kita. Jika Tuhan ada bersama kita, tidak ada masalah yang terlalu besar. Jangan berharap hidup menjadi lebih mudah. Tapi berharaplah kita menjadi lebih baik. Karena ketika kita menjadi orang yang lebih baik, hidup menjadi lebih mudah. Jangan berharap bisnis semakin ringan. Tapi berharaplah Anda semakin cerdas. Karena saat Anda semakin cerdas, bisnis menjadi lebih ringan. Teman, jangan menyerah. Teman, jangan menyerah. Pilihan kita hanya dua. Sukses atau berhasil. Jika perlu, kita pilih dua-duanya. Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.